Desa Giripurno melakukan perekrutan perangkat desa dengan 7 calon yang lolos seleksi, 5 calon sebagai kepala urusan perencanaan dan 2 calon kepala dusun sawahan. Seleksi yang dilakukan selama 4 hari dilaksanakan dengan diharapkan calon yang lolos menjadi kepala urusan perencanaan dan kepala dusun dapat menyesuaikan dengan Desa Giripurno yang sudah menjadi desa berkembang. Kepala Desa Giripurno juga mengaku tidak ikut campur dalam pemilihan perekrutan perangkat desa. Kepala Desa Giripurno membentuk tim asistensi untuk melakukan perekrutan perangkat desa dengan memilih hasil yang paling terbaik. Kepala Desa Giripurno, Suntoro juga menjelaskan calon kepala urusan perencanaan yang terpilih nantinya masih belum mengikuti dalam perencanaan di tahun 2022. Suntoro mengharapkan supaya calon yang terpilih sebagai kepala urusan perencanaan dapat belajar dan menyesuaikan diri di tahun 2022 dan menyiapkan diri untuk menghadapi tahun 2023. Pada bulan Juni nantinya akan ada musyawarah dusun untuk melaksanakan rencana kegiatan pemerintah desa dan nantinya pada kesempatan ini kepala urusan perencanaan dapat memulai pekerjaan sebagai kaur perencanaan. Kepala Desa Giripurno, Suntoro menjelaskan dilaksanakan perekrutan perangkat desa dikarenakan adanya kursi kosong di bagian kaur perencanaan dan kepala dusun sawahan. Perekrutan dilakukan dikarenakan kaur perencanaan yang dulu sudah menjadi kasih keserah dan kepala dusun sawahan sudah habis masa jabatannya. Suntoro juga menjelaskan masa jabatan yang akan diterima oleh kepala dusun sawahan sampai umur 60 tahun sesuai undang-undang yang ditetapkan. Haraman ke depan saya untuk calon yang terpilih nanti harus bisa menyesuaikan artinya menyesuaikan karena desa Giripurno Nisa sedang berkembang ya boleh dikatakan desa sudah mandiri. Ngomong saya kalau sepeda motor ya jangan gigi dua, harus gigi empat, bisa menyesuaikan. Nah kebetulan kalau perencanaan ini tidak ikut merencanakan di tahun 2022. Jadi saya harapkan ya biar belajar, biar menyesuaikan diri untuk menghadapi tahun 2023. Tentunya di awal-awal, kami mulai bulan Juni, nanti ada musawarah dusun untuk melaksanakan RKP, Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Itu dilalui dengan musawarah dusun, baru dibawa ke desa. Nah ini mulai bekerja lah perangkat awal-ulang KAUR atau kepala urusan perencanaan. Ini memang kursinya kosong. Jadi kemarin itu, kenapa kok kosong? Karena dari perencanaan yang asli, ini saya resabel menjadi kasih keserah. Nah kasih keserah naik menjadi seges. Ini juga melalui mekanisme yang sudah saya laksanakan. Semuanya yang kosong itu perencanaan. Kemudian kepala dusun memang masa jabatan habis. Makanya ada rekrutan kepala dusun. Dari Kota Batu, VIKIATV, melaporkan.